Ya memang kalau bicara soal haji ini Rizka banyak sekali cerita yang kita dapatkan terutama di saat banyak sekali puluhan atau bahkan ratusan ribuan lansia yang saat ini tidak bisa berangkat haji ketika mereka dihadapkan pada batas usia maksimal. Tapi yang ini ada kisah mengharukan menurut saya ada sepasang suami istri yang berdagang sayur keliling di Majalengka, Jawa Barat yang akhirnya bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Ya dan untuk bisa berangkat haji bersama ini mereka rela menyisikan keuntungan berjualan sayur sejak tahun 2008. Inilah Muhammad Tahroni pedagang sayur keliling asal desa Kertajati Majalengka, Jawa Barat yang akan berangkat haji tahun ini. Setiap hari sejak pagi hingga petang Tahroni menjajakan sayuran dengan cara berkeliling kampung menggunakan sepeda motor. Sejak tahun 2008 Tahroni berjualan sayuran keliling kampung. Sejak saat itu pula Tahroni dan istrinya Tati rela menyisikan 100 ribu rupiah dari keuntungan berjualan sayur agar bisa menunaikan ibadah haji bersama. Setelah mendaftar haji pada 2012 Tahroni dan istri dijadwalkan ke Tanah Suci pada 2020. Namun karena pandemi COVID-19 keduanya batal berangkat. Kini mereka bisa bernapas lega karena dipastikan bisa pergi haji tahun ini. Tahroni dan Tati masuk dalam kloter 11 gelombang pertama keberangkatan haji Indonesia. Atas kegigihannya menabung selama puluhan tahun, mereka berharap bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang ingin menunaikan ibadah haji. Agung Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat.